DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 oleh Gubernur Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi Senin sore 18 Oktober 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua Roki Chandra dan Pinto Jaya Negara, serta dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Berdasarkan penjelasan pemerintah Provinsi Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi tentang rancangan kebijakan umum dan rancangan prioritas pelafon anggaran sementara PPAS APBD tahun 2022. Pada tahun 2022 mendatang melalui pembiayaan dari APBD, Pemprov Jambi akan fokus pada penanganan infrastruktur jalan, baik pembangunan jalan baru maupun perbaikan jalan rusak. Sebab itu, Pemprov Jambi mengusulkan ke DPRD sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak atau yang dikerjakan secara multi-years. Karena banyak pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Ruas jalan yang diusulkan pembangunannya dikerjakan multi-years itu, yakni ruas jalan simpang Talang Budak, Suak Kandis, jalan simpang Pelawan Sungai Salak, dan Pekan Gedang Batang Asai. Dan ruas jalan Sungai Saren, Teluk Nilau, Parit 10 Senyera. Selain pembangunan infrastruktur, program pemulihan ekonomi juga jadi fokus Pemprov Jambi. Di samping itu juga direncanakan pembangunan stadion sepak bola dan gedung Islamic Center. Sementara program 2 miliar 1 kecamatan atau Dumi Sakeh, salah satu program gubernur dan wakil gubernur Jambi, saat masa kampanye itu akan dialokasikan pada program yang tidak bisa dikerjakan pemerintah kabupaten dan kota. Kami akan fokuskan, pertama adalah kami akan fokuskan untuk pembangunan infrastruktur, yang menjadi kelenangan pemulihan Jambi, berapa ruas jalan yang hari ini memang butuh penangkatan serius dari Jambi. Nah di samping yang kedua Dumi Sakeh, nah pembangunan kita yang bisa menentu ruang-ruang yang mungkin tidak dilokasikan di kabupaten kota. Rian Cancen, Cik TV, melaporkan